Ya selamat pagi, sudah segar ya? Ya oke, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua tentang doktrin ala Tritunggal Nah saudara-saudara yang mengikuti via Zoom memang materi-materi ini belum langsung ada Q&A belum ada pertanyaan dan jawaban karena memang sisi Q&A itu baru akan dialokasikan pada hari terakhir, pada hari Jumat jadi selama mengikuti materi ini, kalau saudara ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali itu silakan dicatat, kemudian nanti itu akan saya jawab pada hari terakhir, pada hari Jumat Kalaupun tidak semua pertanyaan saudara nanti akan saya jawab karena keterbatasan waktu saya akan mengumpulkan itu melalui Pak Lawa kemudian saya akan menjawab itu apakah melalui email atau melalui tulisan-tulisan singkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kalau itu sesuatu yang sangat penting jadi jangan khawatir kalau saya tidak bisa langsung menjawabnya disini saya akan pastikan untuk menjawab itu melalui tulisan, melalui email atau mungkin saya akan membuat sesi pengajaran lanjutan melalui channel Youtube Firbung Firitatis jadi bagi saudara yang belum subscribe ke channel saya Firbung Firitatis harus subscribe sekarang ya itu sekalian promosi ya oke saudara doktrin ala tritunggal ini adalah doktrin yang sangat penting sekali nanti kita akan lihat dan kemarin kita sudah meletakkan proposisi yang pertama bahwa kita tidak percaya dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan kita percaya satu Tuhan Allah yang Esa karena kita punya doktrin yang disebut dengan Divine Simplicity nah in case kalau saudara mulai lupa Divine Simplicity itu bicara tentang beberapa poin spesifik pertama Tuhan tidak punya physical body jadi Tuhan tidak punya form Tuhan tidak punya corporeality tidak punya bentuk fisikal Tuhan di dalam wujud aslinya adalah roh dan roh itu tidak memiliki daging dan darah ya itu menurut Yesus kemudian yang kedua Divine Simplicity itu berarti Tuhan tidak terdiri atas parts tidak memiliki bagian-bagian Tuhan itu bukan komposit ding jadi Tuhan tidak tersusun atas bagian-bagian tertentu dan karena itu esensi Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi itu yang kedua kemudian yang ketiga yang ketiga Divine Simplicity itu berhubungan erat dengan atribut-atribut Allah atau God's perfections kesempurnaan-kesempurnaan Allah sifat-sifat Allah kasih Allah keadilan Allah di dalam teologi Kristen di dalam teologi Kristen esensi Allah God's essence adalah atribut-atributnya jadi kalau kamu mau kenal Tuhan itu apa, bagaimana maka kamu harus kenal sifat-sifatnya nah saya mendorong gereja ini membuat khutbah atau pengajaran berseri tentang sifat-sifat Allah karena itu sangat penting mengajar jemaah tentang Tuhan yang kita sembah itu bagaimana dan itu akan completely membedakan Allah yang kita sembah dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah di dalam agama manapun di dalam dunia ini yes saya bisa jamin itu kepada sejarah begitu you punya sesi pengajaran atau khutbah berseri tentang sifat-sifat Allah kasih Allah keadilan kebenaran Allah kemudian kesucian Allah kekudusan Allah God's eternality kekalan Allah kedaulatan Allah dan lain sebagainya you akan segera lihat betapa majestiknya Tuhan kita jadi kalau you mau mengagumi mengagumi Tuhanmu kenali sifat-sifatnya jadi itu dorongan buat gereja ini ke depannya kemudian berdasarkan itu kita juga sudah membahas tentang apa namanya bahaya monopolitesim kemarin monopolitesim itu adalah istilah saya untuk orang-orang Kristen yang di dalam pengakuan imannya berpikir mereka itu percaya doktrin yang monotis monotis berarti percaya hanya ada satu Allah yang benar tapi sebenarnya pemahaman mereka itu adalah politis atau cara mereka menjelaskan tentang Tuhan terutama tentang The Trinity itu memberi kesan yang sangat kuat bukan hanya kepada orang-orang di luar Kristen tapi juga orang-orang di dalam gereja memberi kesan yang sangat kuat seakan-akan kita sedang bicara tentang tiga Tuhan dan itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali kemudian kita juga sudah membahas tentang doktrin Heavenly Trio dari LNG White salah satu pendiri atau pelopor dari gereja Advent dan hari ketujuh itu ajaran sesat itu bidat dan saya bersyukur dia tidak join dengan gereja kita ya itu bidat harus join dengan kita kita harus memisahkan diri dari segala macam ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen nah oke karena kita sudah meletakkan dasar yang sangat fundamental itu bahwa kita tidak menyembah dua Tuhan, tiga Tuhan maka sekarang kita ada di atas good ground di atas dasar yang baik untuk mulai bicara tentang Dead Trinity nah waktu orang bicara tentang Dead Trinity itu orang bicara tentang tiga pribadi yang berbeda itu Bapak, Anak dan Roh Kudus dan karena itu tolong next slide karena itu saya akan ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu satu kutipan dari Herman Baffin next slide mas operatornya tolong agak sensitif ya oke dari Herman Baffin the confession of the Trinity the heartbeat of the Christian religion jadi pengakuan akan Trinitas adalah denyut jantung you bayangkan the heartbeat itu kalau stop berdenyut you dead you tidak hidup jadi hidup atau matinya kekristianan itu denyut jantungnya itu ada pada doktrin ini Dead Trinity is the heartbeat of the Christian religion all error semua kesalahan ajaran-ajaran yang salah di dalam sejarah di dalam gereja itu berangkat dari doktrin ini jadi kalau you salah paham tentang doktrin ini saya bisa garanti saudara saya bisa jamin saudara you akan ajarkan ajaran yang sesat jadi ini bukan hanya denyut jantung kekristianan tapi kalau you salah paham tentang doktrin ini saya bisa jamin doktrin kristologi akan tidak beres doktrin keselamatan akan tidak beres doktrin tentang manusia akan tidak beres everything akan menjadi tidak beres kalau you tidak beres dalam hal doktrin dan itulah sebabnya kenapa sangat penting sekali gereja mengambil waktu yang cukup begini untuk kita membahas tentang Dead Trinity saudara sebelum pandemi tahun 2020 covid kemarin saya membuat sebuah survei singkat di gereja-gereja di Indonesia jadi saya setiap kali berkotbah saya selalu ajukan pertanyaan ini dalam dua tahun terakhir ini berapa banyak kotbah tentang Dead Trinity bisa angkat tangan nol angkat tangan kemudian saya naikkan lagi angkanya dalam tiga tahun terakhir ini berapa banyak kotbah tentang Dead Trinity bisa angkat tangan nol angkat tangan dalam lima tahun terakhir ini pernah tidak ada kotbah tentang Dead Trinity dari mimbar bisa angkat tangan nol angkat tangan nah ini gereja apa Tuhan kita itu alat tritunggal dan gereja tidak berkotbah tentang alat tritunggal kemudian mengaku diri sebagai gereja itu gereja apa itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen ini gampang pindah agama karena mereka tidak kenal Tuhan mereka gereja tidak ngasih tahu tentang kepada jemaah tentang Tuhan kita adalah Dead Trinity jadi mereka hanya mendengar mendengar begitu saja bahwa Tuhan kita itu Dead Trinity tapi konsepnya itu nol besar pemahamannya itu nol besar understanding itu nol besar ketika mereka diserang oleh muslim diserang oleh ateis diserang oleh agnostik mereka gampang kolaps gampang kolaps itu tiga Tuhan itu kontradiksi dan lain sebagainya nah saya harap kamu anak-anak muda kamu akan menjadi ujung tombak di negeri jiran ini di Malaysia ini untuk menegakkan kembali iman trinitarian kekristianan yang historik yang apostolik yang biblikal menegakkan itu di negeri ini apapun yang terjadi apakah ada gempa bumi ada perang ada persekusi kamu tidak akan bergeser karena kamu percaya Allah yang benar the holy trinity nah jadi ini doktrin yang sangat penting sekali menentukan identitas kekristianan yang pure yang murni itu adalah kekristianan yang trinitarian artinya begini kalau gereja gereja atau orang-orang yang mengaku diri kristen tapi tidak percaya doktrin alat tritunggal atau bahkan menolak itu mereka pasti bukan kristen dan saya maka timur timur orthodox juga percaya doktrin ini pante kosta percaya doktrin ini kecuali beberapa bagian yang nanti kita akan lihat bersama karismatik percaya doktrin ini anglikan percaya doktrin ini semua denominasi kristen percaya doktrin ini artinya ini satu doktrin yang universal ini doktrin yang am istilah bahasa Yunaninya kemudian dilatinisasi ini doktrin katolik bukan gereja katolik katolik itu berarti universal ini doktrin yang am kamu pergi ketemu orang kristen dari denominasi apa saja yang kalvinis yang luteran yang arminian semua metodis apa saja mereka percaya doktrin ini jadi ini doktrin yang universal ini bukan hanya doktrin denominasi tapi sebuah doktrin yang diaminkan oleh semua orang kristen meskipun mereka ada di dalam denominasi denominasi gereja yang berbeda nah jadi ini doktrin yang sangat penting ya jadi kita harus baik-baik memberi perhatian untuk mengerti tentang isi konten dari doktrin ini nah kemudian slide isi isi ringkas atau formulasi ringkas dari doktrin ini doktrin the trinity ini itu kita bisa komposisi itu dalam tiga pernyataan dalam tiga statement dalam tiga theological statement dalam tiga proposisi theological proposition yang pertama Allah itu esah nah Allah itu esah kemarin kita sudah bahas ya makanya saya bilang kalau mau bicara tentang Tuhan harus selalu mulai dari the oneness of God atau divine simplicity harus mulai dari situ sehingga kamu sudah langsung memblokir semua kesalahpahaman atau keberatan begitu kamu bicara tentang bapak anak dan roh kudus mereka tidak akan lagi bilang kepada kamu kalau begitu kamu percaya tiga Tuhan no proposisi pertama mengatakan Allah itu esah kemudian yang kedua Allah yang esah itu exist berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda nah ini satu proposisi yang sangat penting sekali karena hampir banyak error di dalam sejarah kekristianan itu karena proposisi yang kedua mereka tidak mau tunduk kepada proposisi yang kedua tiga pribadi yang berbeda yaitu bapak anak dan roh kudus jadi bapak itu bukan anak bukan pribadi yang sama dengan anak kemudian anak yaitu Yesus kristus bukan pribadi yang sama dengan roh kudus roh kudus bukan pribadi yang sama dengan bapak nah kemudian proposisi yang ketiga ini juga sangat penting sekali karena sejumlah bidat ajaran sesat di dalam sejarah gereja juga memisahkan diri dari proposisi yang ketiga mereka itu sehakikat dalam bahasa Yunaninya itu homo usios artinya punya esensi yang sama same essence sama esensinya jadi satu hakikat kemudian mereka equal setara jadi tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah bapak tidak lebih tinggi kealahannya dari Yesus dan Yesus tidak lebih tinggi kearahannya dari roh kudus bapak anak dan roh kudus itu setara setara co-equal dan co-eternal jadi tidak ada yang lebih dahulu ada yang lain belakangan muncul sama-sama kekal jadi tiga proposisi itu kalau Yuma bicara de trinity Allah itu Esa kemudian yang kedua Allah yang Esa itu exist atau berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda dan ketiga pribadi yang berbeda itu punya hakikat yang sama esensi yang sama sehakikat kemudian co-equal setara dan co-eternal itu komplit kalau Yuma berpegang kepada tiga proposisi ini Yuma tidak akan geser ke kiri geser ke kanan geser ke utara geser ke selatan jadi kalau Yuma mau dapat bentuk ringkas dari de trinity Yuma ingat aja ini Yuma ingat aja ini Allah itu Esa tiga pribadi yang berbeda Bapak anak dan roh kudus sehakikat setara dan sama-sama kekal itu sudah komplit jadi kalau kita mau bicara di trinity itu harus itu ada di dalamnya nah sekarang kita mesti melihat supaya kita bisa apa namanya lebih jelas kadang-kadang kalau kita mau melihat warna putih itu dengan lebih baik kita mesti pasang kontrasnya dengan warna yang lain warna hitam seperti bajunya Pak Brother Lawa hari ini ganteng sekali beliau ini kita mesti kontraskan itu dengan ajaran-ajaran yang berseliweran bertebaran di sepanjang sejarah ajaran-ajaran yang salah ajaran-ajaran yang disebut sebagai ajaran sesat dan untuk kesempatan ini kalau saudara lihat subtitle saya itu saya 3-3-3-3 karena memang kesempatan kita ringkas jadi saya akan gunakan angka 3 angka 3 itu kan angka sempurna ya angka D Trinity itu jadi tadi kita sudah lihat 3 proposisi kemudian sekarang 3 bidat itu berarti ajaran sesat nah jangan sembarang menggunakan istilah bidat ya jangan sampai berbeda pendangan sedikit kamu bilang oh kamu bidat kamu heresi kamu ajaran sesat istilah bidat di dalam kekristianan itu digunakan hanya dengar baik-baik istilah bidat digunakan hanya kalau orang mengajarkan ajaran-ajaran primer first rank doctrines yang salah misalnya D Trinity kemudian Tuhan Yesus kemudian Holy Spirit Roh Kudus Alkitab dan juga keselamatan itu first rank doctrine ya jadi doktrin peringkat pertama artinya itu kita tidak bisa beda disitu yang lain-lain kita bisa beda misalnya tentang apa namanya pemerintahan gereja kita bisa beda ada yang menggunakan Presbyterial Sinodal ada yang Episkopalian kemudian ada yang Kongregasional it's okay ya tentang cara baptisan ada yang pakai baptisan celup itu jadi seperti tecelup itu ada yang baptisan percik ada yang baptisan whatever kamu suka yang mana atau tentang bahasa roh kamu mau berbahasa roh tidak berbahasa roh it's okay bagi saya tapi saya berharap kita jangan berasa roh disini ya kita pakai bahasa yang dimengerti saja atau hal-hal yang lain tentang apa namanya perjamuan perjamuan kudus ada yang mengatakan itu Yesus hadir secara fisikal disitu ada yang mengatakan Yesus hadir secara simbolik saja ada yang mengajarkan Yesus hadir secara spiritual whatever itu nanti kita bisa bahas artinya kita bisa ada flexibility pada second rank doktrin semacam itu tapi kalau untuk yang primer yang primer itu berarti yang paling utama seperti The Trinity itu kita tidak boleh beda kamu ada di Malaysia tidak boleh beda dengan saya ada di Indonesia saya ada di Indonesia tidak boleh beda dengan yang di Amerika yang di Eropa atau dimana saja kita tidak boleh beda yang di Israel kita dimana saja kita harus percaya doktrin yang sama tentang The Trinity tidak boleh ada perbedaan karena ini doktrin peringkat pertama nah jadi kalau orang bergeser atau mengajarkan ajaran yang berbeda atau bertentangan dengan doktrin Trinitas maka kita sebut itu bidat bidat itu heresi ya ajaran sesat itu apa namanya orang yang dikutuk untuk masuk neraka itu kamu jangan percaya ajaran sesat nanti kamu bisa masuk neraka kamu ada sejumlah variasi bidat-bidat atau ajaran sesat terkait dengan The Trinity tapi karena saya sedang suka angka tiga sekarang jadi mari kita bahas hanya tiga saja pertama ini yang cukup tua ya bisa dikatakan the oldest yang paling tua the oldest heresi ya ajaran sesat yang paling tua itu adalah ajaran yang disebut dengan sabelianisme atau istilah lainnya modalisme atau istilah yang paling sekarang itu one is pentecostalism nah saudara jangan salah paham ya saya tidak bilang bahwa orang pentecostal itu semuanya bidat ya itu bukan itu maksudnya tapi ada maksud tertentu yang nanti akan saya jelaskan bagi saudara nah apa yang dipercayai oleh sabelianisme kalau saudara perhatikan di proposisi kedua tadi saya bilang tiga pribadi yang berbeda jadi bapak itu beda pribadinya personhoodnya dengan anak anak berbeda personhoodnya dengan roh kudus itu proposisi yang kedua tadi kan nah sabelianisme atau modalisme atau one is pentecostalism percaya bahwa hanya ada satu pribadi dan satu pribadi itu memiliki tiga fangsen yang berbeda jadi di dalam perjanjian lama itu fangsen primary fangsennya adalah sebagai bapak kemudian pada masa perjanjian baru primary fangsennya adalah sebagai desan kemudian pada masa gereja itu primary fangsennya adalah roh kudus jadi bapak sama dengan anak sama dengan roh kudus hanya satu person satu pribadi jadi sebutan bapak dan anak dan roh kudus itu hanya tentang fangsen tentang role tentang peran tapi bukan tentang persons itu sabelianisme nah itu sudah dilawan sejak abad kedua memasuki abad ketiga oleh seorang bapak gereja yang paling melawan ajaran ini adalah tertulianus tertulian itu sangat sangat gencar perlawanan tertulianus terhadap ajaran ini menegaskan tidak Alkitab mengajarkan bapak itu bukan Yesus Yesus bukan roh kudus roh kudus bukan bapak jadi ini ajaran sesat nah kita hari ini tidak lagi menggunakan istilah sabelianisme modalisme meskipun itu bidat yang sama menggunakan istilah one pentecostalism karena sejak akhir abad ke-19 memasuki paroh pertama abad ke-20 di dalam tubuh gereja gereja pentecostal jadi gereja pentecostal itu baru lahir akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20 di dalam tubuh gereja gereja pentecostal itu ada perpecahan ada perpecahan dimana sebagian kecil gereja pentecostal mengadopsi ajaran ini ajaran sabelianisme ini itu sebabnya mereka disebut oneness pentecostalism nah tadi saya bilang sebagian kecil artinya tidak semua gereja pentecostal itu menganut ajaran ini jadi kalau gereja gereja pentecostal yang menganut ajaran modalisme sabelianisme disebut oneness pentecostalism dan biasanya bagaimana saudara tahu mereka menganut ajaran itu saudara bisa tahu itu berdasarkan kalau kita disini kalau memaptis ada sertifikat baptisan ada ya nah di sertifikat baptisan mereka mereka akan kasih formulanya begini di baptis dalam nama Bapak dalam nama anak dan roh kudus yaitu Tuhan Yesus coba saudara proses kalimat itu dalam nama Bapak anak dan roh kudus yaitu Tuhan Yesus itu berarti Bapak anak dan roh kudus adalah Tuhan Yesus jadi one person betul kan jadi kalau punya sertifikat begitu kalau dari latar belakang gereja pentecostal yang punya sertifikat begitu itu formulasi bidat yes dia segera bertobat itu kemarin Pak Pendeta bilang kalau bidat di sini tidak apa-apa kita koreksi kemudian bertobat asal jangan pergi jadi bidat di luar you bisa spot itu dari melihat formulasi yang tertera pada sertifikat baptisannya karena waktu orang Kristen membaptis itu kan dia mengikuti Matius pasal 28 kan tapi bagaimana dia memahami Matius pasal 28 ayat 19 itu akan menentukan kamu sesat atau tidak itu jadi kalau you punya kenalan atau tetangga orang Kristen dia mungkin dia ignoran ya artinya dia tidak mengerti jadi dia ikut-ikut saja kemudian dia punya sertifikat baptisan yang begitu nah you punya kesempatan untuk menginjili dia supaya kembali kepada ajaran yang benar karena itu adalah formulasi bidat itu formulasi heresi itu ajaran sesat itu nah saya berharap di sertifikat baptisan kita jangan ya itu Tuhan Yesus itu salah itu ikuti aja Matius pasal 28 tidak usah ditambah-tambah dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus titik tidak usah lagi ditambah ya itu Tuhan Yesus itu begitu kamu nambah ya itu Tuhan Yesus kamu udah melenceng ke dalam neraka itu ya jadi ingat modalisme percaya bahwa hanya ada satu satu pribadi lalu sebutan Bapak anak dan roh kudus itu hanya soal fangsen hanya soal perannya rolnya tapi bukan perbedaan pribadi nah pandangan itu bertentangan dengan proposisi kita yang kedua tadi bahwa Bapak anak dan roh kudus adalah tiga pribadi yang berbeda kemudian kemudian yang kedua arianisme arianisme ini baru muncul pada abad keempat di mesir jadi ada seorang presbiter seorang penatua gereja di Alexandria mesir itu mulai mengajarkan bahwa memang Yesus itu pra-exis artinya dia sudah ada sebelum dia jadi manusia tapi Yesus itu tidak ko-equal dan ko-eternal dan apa namanya sehakikat from the same essence dengan Bapak jadi dia mengajarkan Yesus itu memang apa namanya sudah ada exist sebelum ada penciptaan dan event dia bilang Yesus itu adalah pencipta creator pencipta segala sesuatu tapi Yesus sendiri adalah ciptaan yang pertama jadi Yesus sendiri adalah ciptaan yang pertama jadi setelah Bapak menciptakan Yesus kemudian Yesus diberikan kuasa untuk menciptakan segala sesuatu artinya Yesus itu tidak ko-equal tidak ko-eternal dan tidak punya hakikat yang satu dan sama dengan Bapak itu Aryanisme Aryanisme nah karena perdebatan di Mesir pada awal abad keempat itu kemudian lahirlah konsili besar gereja konsili oikumenis yang pertama yang disebut dengan konsili Nisia tahun 325 masih nah saya kasih komentar ringkas dulu saudara-saudara yang berasal dari muslim itu cenderung sekali menggunakan itu untuk menyerang kekristianan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan itu pada tahun 325 di dalam konsili Nisia itu stupid yes kamu yang muslim-muslim itu yang suka menyerang-menyerang iman kristen itu kamu itu stupid no apakah di Indonesia itu ada Irina Handono ada insan Mokoginta yang sudah mati itu kemudian ada macam-macam banyak sekali mereka tiap hari muncul di Youtube kemudian ngoce-ngoce nyerang-nyerang kekristianan padahal mereka itu stupidnya luar biasa nah mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi nah saudara-saudara itu informasi sebenarnya berasal dari mana ada yang tahu kalau ada yang tahu saya akan kirim kasih saudara buku saya dari Indonesia ada yang tahu informasi itu berasal dari mana saudara pernah baca novel ada satu novel yang sangat terkenal sekali bahkan sudah jadi film D. Da Vin Scott kalau you baca D. Da Vin Scott D. Da Vin Scott bilang jadi pada konsili Nisea itu para bisop itu bertengkar satu sama lain kemudian akhirnya Kaiser Konstantinus memimpin sidang itu dan mari kita mengangkat Yesus menjadi Tuhan termasuk di dalam kesempatan itu mereka mulai cus memilih dan menetapkan empat Injil itu sebagai firman Tuhan termasuk apa namanya Yesus itu menikah dan punya anak itu D. Da Vin Scott itu novel tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara novel dan sejarah karena memang mereka stupid jadi mereka pikir Dan Brown itu mengatakan kebenaran jadi mereka mempopularkan itu bukan hanya di Indonesia saya pikir all over the world di seluruh dunia semua oleh mikus muslim itu selalu mengklaim bahwa Tuhan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325 satu kali lagi kamu itu stupid yes saya bicara sebagai seorang teolog Christian teologian seorang Christian apologet dan saya katakan itu stupid why karena konsili Nisea tidak pernah mengangkat Yesus menjadi Tuhan you simply read baca buku-buku sejarah tentang itu konsili Nisea diadakan karena ada perdebatan yang terjadi di Mesir kemudian karena itu meluas akhirnya konsili Nisea diadakan bukan untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan justru mereka sudah percaya Yesus sebagai Tuhan makanya konsili itu diadakan nah kamu anak-anam udah perlu dikasih tahu begini supaya jangan nonton Facebook lihat Facebook Youtube kemudian ada orang-orang ngece-ngece begitu kemudian kamu percaya-percaya apalagi kamu lagi jatuh cinta dengan laki-lakinya atau perempuannya kemudian karena kamu sudah hatimu sudah mulai digoda oleh iblis oleh hal-hal begitu kemudian kamu mempercaya dusta semacam itu nanti sebentar kita akan bahas tentang murtad Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia jadi jangan dibolak-balik satu kali lagi Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia itu siapa yang stupid untuk mengangkat manusia jadi Tuhan Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia itu dua hal yang sangat berbeda nah mengajarkan bahwa Yesus itu tidak kekal tidak sama-sama kekal dan tidak punya esensi yang sama dan tidak apa namanya sehakikat dengan Bapak kemudian artinya dia bertentangan dengan proposisi kita yang ketiga tadi mengatakan ketiga pribadi itu punya hakikat yang satu dan sama sehakikat kemudian setara ko equal dan sama-sama kekal ko eternal jadi sudah lihat kalau Yub berpegang pada tiga proposisi yang tadi orang mengajar apa saja oh ini salah ini salah karena tiga proposisi yang tadi akan memang garis untuk tidak jatuh ke dalam ajaran sesat jadi Aryanisme bertentangan dengan proposisi kita yang ketiga tadi tentang ko eternal ko equal dan apa namanya sehakikat tadi dia bertentangan dengan itu nah setelah abad keempat kemudian pada era yang belakangan mulai lahirlah apa yang disebut dengan saksi-saksi Yehua atau dulu disebut saksi-saksi Jehova mereka sebenarnya adalah keturunan dari Aryanisme karena mereka percaya bahwa Yesus itu bisa disebut Tuhan bisa disebut Allah karena kan itu ada di dalam Yohanes 1 Firman itu adalah Allah tapi menurut mereka Yesus itu egat suatu Allah jadi kalau saudara baca Alkitab terjemahan dunia baru itu New World Translation itu waktu mereka terjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1C mereka terjemahkan dengan E God suatu Allah artinya dia dalam taraf tertentu itu bisa disebut Allah tapi bukan the God of Israel bukan Allah Israel dan mereka percaya Yesus itu sebenarnya sebelum jadi manusia dia eksis sebagai di Archangel penghulu malaikat Mikael jadi Yesus itu awalnya malaikat penghulu malaikat kemudian dia menjadi manusia kemudian setelah bangkit dia menjadi kembali menjadi Mikael jadi sekarang di surga itu bukan Yesus lagi tapi itu Mikael itu saksi Yehova nah ide dasar dari ajaran saksi Yehova itu sebenarnya berasal dari Arius berasal dari Arius Arianisme jadi saksi Yehova itu hanya daur ulang dari bidat abad keempat namanya Arianisme tidak ada yang baru sebenarnya bidat ini kita ketemu itu sebenarnya sudah ada di dalam sejarah cuman mereka akan muncul dengan ini ajaran baru ini progres pewahyuan progres pewahyuan apa itu sudah ada di dalam sejarah yang kamu perlukan hanya belajar sejarah dan kamu akan tahu kamu langsung spot oh no ajaranmu itu sudah pernah dikutuk di dalam gereja kamu hanya ngulang-ngulang aja kasih nama baru kemudian kamu pikir itu ajaran yang baru jadi saksi Yehova itu juga bidat dia tidak boleh join dengan kekristianan itu ajaran sesat nah kemudian yang ketiga Sosinianism Sosinianism baru muncul setelah reformasi dari apa namanya seseorang bernama Sosinus jadi dia sangat kontra reformasi dan apa namanya salah satu tokohnya yang lain adalah Michael Servitus yang sangat bertentangan sekali dengan Yohanes Calvin pada abad yang ke-16 dia mengajarkan kalau tadi saudara ingat Aryanisme bilang Yesus itu pra-exis tapi bukan sebagai Allah dia pra-exis sebagai ciptaan yang pertama jadi sebelum jadi manusia dia sudah eksis sebagai ciptaan yang pertama itu Aryanisme kemudian Saksi Yehova bilang Yesus pra-exis artinya dia sudah ada sebelum jadi manusia tapi pra-exis sebagai di Archangel sebagai penghulu malaikat nah kalau Sosinianism bilang Yesus tidak pra-exis jadi dia baru ada persis di dalam Rahim Maria sebelum itu dia tidak pernah ada dia belum pernah ada itu Sosinianism Nanti Yesus diadopsi menjadi anak Allah pada saat baptisan atau pada saat kebangkitan jadi status Yesus sebagai the son of God itu adalah status adopsi jadi Allah mengadopsi Bapak mengadopsi Yesus menjadi anak Allah dalam pengertian menjadi Mesias jadi ini disebut Sosinianism karena dia percaya bahwa Yesus tidak pra-exis dan roh kudus itu bukan pribadi roh kudus bukan pribadi roh kudus itu hanya semacam apa namanya divine power kuasa ilahi nah kami dulu di Indonesia sekarang itu mereka sudah banyak direm karena saya selalu marah-marah terus kalau orang pimpin MC itu di gereja itu banyak di gereja-gereja itu mari kita mengaktifkan roh kudus katanya kamu pikir roh kudus itu handphone jadi kamu bisa switch on switch off karena apa karena berpikir bahwa roh kudus itu hanya power hanya force hanya kekuatan hanya kuasa no roh kudus itu bukan hanya power bukan hanya kekuatan roh kudus adalah person adalah pribadi nah jadi sosenianism tidak percaya roh kudus itu pribadi dan dia tidak percaya Yesus itu pra-exist setelah abad ke-16 sekarang itu sangat berkembang besar di Amerika sekarang bahkan punya gereja sendiri namanya biblical unitarianism jadi sebenarnya kasih nama baru saja mereka kasih nama baru tapi itu sudah ada sejak masa yang sangat lama sekali isinya sama jadi mereka percaya Tuhan itu hanya Bapak Tuhan itu hanya Bapak Tuhan yang sejati itu hanya Bapak Yesus dan Rukus itu bukan Tuhan itu biblical unitarianism jadi Sudara Sosinianisme kenapa bidat karena bertentangan dengan proposisi yang kedua dan proposisi yang ketiga proposisi yang kedua Bapak anak dan Rukudus tiga pribadi yang berbeda dan proposisi yang ketiga mengatakan ketiga pribadi yang berbeda itu satu hakikat kemudian setara co-equal dan sama-sama kekal co-eternal dia bertentangan dengan proposisi yang ketiga dan karena itu kita menyebut itu bidat jadi itu tiga bidat utama terkait dengan The Trinity kita bisa tambahkan beberapa yang lain misalnya Mormonisme atau LNG White yang kemarin itu juga bidat tapi untuk kesempatan yang beringkat sini saya kira ini yang paling major di dalam sejarah gereja jadi Sabelianism ini ada di mana-mana Sabelianism ini ada di mana-mana bahkan di dalam gereja-gereja yang evangelical pun bisa ada one-ness disitu karena dia dia tidak pernah diajarin dia pikir Bapak anak dan Rukudus itu hanya beda nama saja tapi orangnya sama individunya sama nah bersyukur kamu ikut sisi ini sehingga saya kasih tahu kamu Bapak itu pribadi yang berbeda dari Yesus Yesus pribadi yang berbeda dari Rukudus Rukudus pribadi yang berbeda dari Bapak ketiganya memiliki hakikat yang Esa itu divine simplicity itu kemudian ketiganya sama-sama tikal kuiternal dan ketiganya itu apa namanya setara ya kuitual nah dengan melihat tiga beda itu sekarang mari kita lihat tiga keberatan masa kini tolong di oke thank you tiga keberatan ini yang akan paling sering saudara ketemu ya jadi anak-anak muda kita perlu mempersiapkan ini keberatan-keberatan apa yang saudara akan hadapi di luar sana ketika you bicara tentang detrimitif detrimitif ya baik-baik perhatikan ini kalau you tidak perhatikan ini nanti you akan banyak susahnya di luar sana jadi dengar baik-baik yang pertama mereka mengatakan detrimitif itu illogical artinya tidak masuk akal itu illogical contradiction ya contradiction logis karena bagaimana mungkin satu tapi pada saat yang sama tiga satu tidak mungkin satu sekaligus tiga kalau orang keberatan begitu kalau orang keberatan begitu melanggar hukum non-kontradiksi why karena waktu orang Kristen mengatakan satu satu itu adalah satu Allah dan waktu mereka bilang tiga tiga yang dimaksud itu bukan tiga Allah tapi tiga pribadi jadi kalau kita bilang satu Allah tiga pribadi itu bukan logical contradiction akan menjadi logical contradiction kalau kita bilang satu Allah sekaligus tiga Allah itu logical contradiction atau satu pribadi sekaligus tiga pribadi itu logical contradiction tapi kalau bilang satu Allah sekaligus tiga pribadi, bukan logical contradiction, karena satu disitu itu referennya itu beda dengan tiga referennya itu beda satu disitu referennya adalah ala, essence-nya dan tiga disitu referennya, point of reference-nya adalah personhood-nya jadi itu bukan logical contradiction, hanya orang yang tidak belajar logic yang akan bilang itu logical contradiction jadi you percaya de trinity trinity itu kan gabungan dari dua kata kan, tri, tiga kemudian unity kezatuan jadi tiga sekaligus satu kan, trinity itu kan gabungan atau trinitas dari bahasa latin, trinitas itu kan gabungan dari dua istilah tadi kan, tri tiga pribadi, satu esensi kan, itu bukan logical contradiction semua yang belajar logic tau for sure itu bukan logical contradiction kemudian mereka bilang dan yang kedua mereka bilang itu absurd secara matematis secara matematis itu absurd karena orang Kristen bilang satu tambah satu tambah satu sama dengan satu tidak lulus matematika dasar semua anak SD juga bilang satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga bukan satu nah ini keberatan yang kedua ini terutama dari muslims saudara-saudara saya harus kasih tau saudara dengan terus terang karena kita berhadapan serangan paling banyak secara teologikal itu dari pihak muslim saudara harus bisa menjawab ini tugas saya sebagai hamba Tuhan memperlengkapi saudara supaya saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara kepada mereka yang mempertanyakan itu dari saudara 1 Petrus pasal 3 ayat 15 siap sedialah setiap saat memberikan pertanggungjawaban iman bagi mereka yang memintanya daripada kamu ya kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dan siap sedia memberikan pertanggungjawaban itu jadi mereka selalu mengatakan satu kadang-kadang mereka tidak bilang kamu salah tapi mereka cuma ngetik disitu satu tambah satu tambah satu sama dengan satu kemudian mereka ketawa waka 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 nah itu adalah contoh yang terang beneran orang yang mentertawakan kebodohannya sendiri dia pikir dia menyerang ke Kristus selamat menyerang ke dalam kamu akan jawab satu atau jawab ini jangan jawab satu itu salah satu tambah satu satu tambah satu yang tiga karena poinnya disitu adalah satu apa kamu senang nanya satu satu apa karena satu itu berjantung pakai unit yang kamu kasih kan unitnya apa untuk kamu belajar matematika kan begitu kan kalau cuma satu itu kan tidak jelas kamu bisa bicara satu satu pohon satu rumah satu maka kasih unitnya bukan ala unitnya adalah person person satu person satu person ya memang tiga pribadi itu proposisi yang kedua tadi kan jadi banyak orang salah paham tentang doktrin tritunggal kemudian mereka mengolok mengejek orang-orang Kristen di media-media sosial termasuk di hadapan publik seakan-akan orang Kristen itu goblok luar biasa tidak ngerti logik tidak ngerti matematika padahal mereka yang tidak ngerti mereka yang menciptakan pemahaman salah mereka misrepresenting kristianity kemudian mereka menyerang misrepresentasi mereka seakan-akan itu posisi aktual kekristianan padahal mereka yang salah nah karena orang Kristen tidak ngerti imannya juga lalu dia pikir dia diserang padahal dia tidak diserang orang itu menyerang sesuatu yang lain bukan posisi aktual saudara jadi the trinity itu tidak illogical the trinity itu tidak mathematically absurd tidak yang you perlukan adalah punya kejelasan pemahaman kemudian you bisa memberikan jawaban itu nah kemudian yang ketiga dan ini biasanya dari para bidrat yang tadi saya kasih tau kepada saudara itu sabelianisme atau panas pentecostalisme atau arianisme atau para saksi Yehova atau susinian mereka mengatakan bahwa the trinity itu tidak ada baru ada padat abad keempat 325 kembali lagi ke padanisia sebelum itu tidak ada the trinity even tidak ada the trinity di dalam alkitab katanya tidak ada di dalam alkitab kamu baca alkitab yang mana alkitab saya itu ada di trinity mungkin alkitab itu keluaran mana itu pabrik yang tumbuh di afghanistan bagian utara di alkitab saya itu alkitab di amerika ada alkitab di malaysia ada alkitab di indonesia ada the trinity kok mendadak di alkitab kamu tidak ada the trinity jangan-jangan alkitab kamu itu keluaran afghanistan jadi senarnya orang-orang ini lucu-lucu tapi mereka pikir mereka serius questioning christianity mereka pikir mereka serius mempertanyakan ke christianan padahal mereka itu funny lucu banget yang kita perlukan adalah memberikan jawaban sambil mentertawakan mereka karena memang dunia dengan segala kebodohan dan penyesatannya adalah lucu-lucuan bagi tuan dari baca masmur pasal 2 waktu bangsa-bangsa bersekongkol untuk memberontak melawan tuan tuan duduk dan tertawa tuan mentertawakan mereka jadi kalau ada orang kristen dipengaruhi oleh ajaran sesat dia kehilangan selera humor teologisnya satu kali lagi ini kalimat yang bagus ya kalau ada orang kristen yang dipengaruhi oleh ajaran sesat dia kehilangan selera humor teologisnya humor teologis yang saya maksudkan itu apa pada waktu orang ngajarin ajaran sesat kemudian menggunakan ajaran sesat itu menyerang ke kristenan dia sebenarnya patut ditertawakan itu yang dilakukan oleh tuan masmur pasal 2 coba yuk baca disitu waktu bangsa-bangsa bangsa-bangsa bersekongkol untuk melawan Tuhan Tuhan mentertawakan mereka jadi mari kita mentertawakan para bidat nah ini lucu karena begini tadi saya bilang kepada saudara-saudara perlawanan terhadap sabelianisem itu mulai abad keberapa abad ke 2 memasuki abad ke 3 oleh tertulianus nah abad ke 2 itu sebelum atau setelah nisea before atau after before kan sebelum kan kan abad ke 2 dulu baru abad ke 3 abad ke 4 kan kita kalau ngitungkan tidak langsung lompat ke 12 kita mulai dari 1 2 3 4 kan nah nisea kan di abad ke 4 disini kan 3 2 5 kan abad ke 4 kan nah tertulianus sudah di abad ke 2 sudah melawan sabelianism sudah percaya di trinity itu tertulianus ya dan saya bisa mention beberapa Irenaeus kemudian Origenes dan Justin Martyr dan banyak sekali bapak-bapak gereja kita kalau ada waktu kita bisa bahas itu ya tapi karena tidak ada waktu jadi saya mention aja itu abad ke 2 abad pertama ada Matthius ada Marcus ada Lukas ada Paulus ada Johannes macam-macam juga sudah bicara di trinity itu abad pertama sebelum abad pertama sudah ada Musa sudah ada Yeshua sudah ada Daud sudah ada Yesaya juga bicara di trinity jadi apa yang kamu bicarakan waktu kamu bilang oh itu tidak ada di dalam sejarah baru muncul pada Nisea atau tidak ada di dalam Alkitab jadi menurut mereka di trinity itu tidak historical dan di trinity itu tidak Alkitab sebenarnya yang mereka mau bilang adalah istilah jadi sebutan itu terminologi trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab nah saya tanya istilah de trinity itu ada gak di Alkitab ada tidak ada ada di ayat berapa masalah berapa ada atau tidak kenapa ragu-ragu ini ada ada atau tidak ada tidak ada tidak ada kamu jangan cari kamu cari dari kejadian pasal 1 sampai wahyu pasal 22 tidak ada kecuali kamu tulis wahyu pasal 25 istilah de trinity tidak ada di dalam Alkitab nah karena tidak ada istilah de trinity maka mereka bilang itu tidak Alkitab ya pertanyaan kalau tidak ada istilahnya apakah itu berarti tidak Alkitab ya tidak 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 dong istilahnya tidak ada tapi konsepnya ada ajarannya ada yang paling penting itu istilah atau konsep konsep dong doktrinnya dong ajarannya dong jadi you harus membedakan antara doktrin dan term istilah istilahnya bisa tidak ada tapi doktrinnya ada karena istilah itu sebenarnya digunakan hanya untuk convenience ya jadi kalau orang tanya Tuhan kamu itu siapa kamu tidak perlu proposisi pertama Alah itu Esa proposisi kedua tiga pribadi yang berbeda proposisi yang ketiga ko equal ko itu kamu belum selesai orangnya sudah hilang kelamaan ya kan untuk convenience jadi kalau Alah yang kamu sembah siapa siapa The Trinity that's it hanya untuk convenience dan untuk keringkasan untuk brevity ya apa namanya keringkasan meringkas dengan istilah satu istilah jadi istilah itu bisa tidak ada tapi kontennya ada di dalam Alkitab dan itu nanti akan saya buktikan bagi saudara-saudara sekalian oke saya masih ada waktu Pak Lawa masih ya Pak Lawa selalu menganggu kalau saya tanya ya meskipun waktunya habis ya karena dia tidak enak rektornya yang berbicara oke sekarang mari kita lihat next slide saya akan cepat-cepat saja oke bukti rangkap tiga jadi hari ini kita selalu serbat tiga ya karena The Trinity kan bukti rangkap tiga tiga dari perjanjian lama tiga dari perjanjian baru dan di dalam teks-teks yang saya kasih lihat kepada saudara itu ada pulat triadik disitu triadik pattern disitu pulat triadik disitu dan sebenarnya banyak cara untuk membuktikan The Trinity kalau you ikuti pengajaran saya di Verbum Veritatis saya sudah punya lebih dari tujuh puluh jam hanya membahas tentang The Trinity tujuh puluh jam itu sebabnya ada orang yang menyebut saya Black Belt Black Belt ya sabuk hitam meskipun saya merasa masih banyak yang saya belum tahu tapi sudah terlalu banyak jam saya membahas tentang The Trinity jadi sampai kepada sangat detail-detail sekali itu sudah saya bahas tapi untuk kesempatan yang ringkas ini kita lihat tiga teks dari PL tiga teks dari perjanjian baru ini teks di dalam kejadian yang menulis kitab kejadian siapa? Moses ya Musa kan artinya Musa percaya The Trinity karena kalau saudara perhatikan di dalam teks ini berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan ah sorry itu di komputer itu kan tidak punya bahasa Ibrani ya betul ya tapi kalau saudara perhatikan yang ini ini kita menjadikan itu bahasa Ibraninya Naaseh saudara ingat kata itu Naaseh sama-sama satu dua tiga satu kali lagi Naaseh berarti kita menjadikan kemudian manusia menurut gambar kita nah kalau saudara perhatikan di Alkitab terjemahan LAI itu dia hilangkan kata kitanya tapi sebenarnya ada kata kita disitu karena bahasa Ibraninya Bet Salminu satu dua tiga kita belajar bahasa Ibraninya Bet Salminu itu berarti menurut gambar kita kemudian dan rupa kita kitmutenu satu dua tiga kitmutenu satu dua tiga menurut rupa kita jadi ada tiga kali pengulangan kata kerja verbs yang menggunakan akhiran suffix apa namanya orang pertama plural orang pertama plural kita kita menjadikan gambar kita rupa kita gambar kita rupa kita kita menjadikan nah banyak orang berpikir bahwa ini kita disitu itu hanya pluralis majestatis ya saudara lihat disini pluralis majestatis itu berarti jamak kemuliaan jadi misalnya saya satu orang tapi saya bilang ya kami berterima kasih karena kirama tamahan saudara hospitality saudara kami diterima jadi saya satu orang tapi saya menggunakan kata kami itu namanya jamak jamak kemuliaan pluralis majestatis jadi tidak dimaksudkan bahwa berarti saya ini ada banyak orang tidak kata kami disitu hanya pluralis majestatis jadi banyak orang berpikir begitu tapi kalau you baca jurnal-jurnal akademik terkait dengan ini saya berharap bisa memperlihatkan itu tapi sayangnya tidak jadi saya kasih tahu saja kalau you membaca jurnal-jurnal akademik yang ahli bahasa Ibrani mereka akan kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa tidak ada pluralis majestatis plural of majesty tidak ada plural of majesty dalam kata kerja tidak ada kalau you lihat di na'aseh na'aseh kemudian betsalmenu kemudian kitmutenu na'aseh itu kata kerja kata kerja tidak ada pluralis majestatis dalam kata kerja dalam bahasa Ibrani kalau kata benda bisa misalnya kata Elohim kata Elohim itu kan kalau bahasa Ibrani bunyi in in itu berarti plural kata benda yang plural nah kalau Elohim dia bisa dia bisa tidak always tapi dia bisa pluralis majestatis karena itu noun kata benda tapi kalau verbs kata kerja tidak bisa pluralis majestatis jadi dia harus merupakan plural yang pure murni plural artinya personnya subjeknya itu harus plural dia tidak mungkin pluralis majestatis itu pandangan yang pertama kemudian pandangan yang kedua mengatakan yes itu plural yang betul-betul plural jamak tapi bukan berarti di trinity itu Tuhan ngomong dengan para malaikat divine counsel jadi pendangan divine counsel nah ini dianut misalnya oleh seorang ahli perjanjian lama namanya Michael Heiser ya itu dia terkenal sekali dalam bukunya The Unseen Realm ya dia sudah meninggal tahun lalu kalau saya tidak salah dia seorang trinitarian tapi dia tidak percaya bahwa kejadian pasal satu itu trinitarian nah itu juga pendangan yang bermasalah karena begini kalau saudara perhatikan kata naaseh yang ada disini kita menjadikan kata itu sangat menarik di dalam perjanjian lama saya sudah punya studi tentang itu muncul sebanyak 33 kali 33 kali di dalam seluruh perjanjian lama dan di dalam setiap kemunculannya always konsisten setiap kemunculannya pihak yang ngomong dan pihak yang diajak itu sama-sama melakukan tindakan itu jadi pihak yang ngomong dan pihak yang diajak sama-sama melakukan tindakan itu misalnya saya kasih saudara satu contoh ya misalnya Keluaran pasal 19 ayat yang ke 8 seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama tidak ada disitu tapi yu dengar aja Keluaran pasal 19 ayat 8 seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan kata bahasa berani yang sama na'aseh akan kami lakukan artinya yang ngomong dan pihak yang diajak ngomong sama-sama melakukan itu segala yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan jadi always konsisten di dalam perjanjian lama di dalam Old Testament kata na'aseh itu selalu digunakan pihak yang ngomong dan yang diajak ngomong sama-sama melakukan tindakan itu nah poin saya apa poin saya adalah begini kalau yu bilang bahwa itu Tuhan ngomong kepada para malaikat berarti pencipta manusia itu bukan hanya Tuhan tapi Tuhan punya co-creator namanya para malaikat dan itu salah di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada ajaran bahwa malaikat itu ikut menciptakan manusia tidak ada tidak ada sementara kalau kita baca seluruh Alkitab menggunakan canonical reading misalnya ke dalam perjanjian baru Yohanes pasal 1 ayat 1 kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 mengatakan Yesus menciptakan segala sesuatu jadi Yesus menciptakan kemudian Ayub mengatakan apa namanya roh Tuhan membuat aku roh Tuhan menciptakan aku jadi Bapak Yesus dan roh kudus itu sama-sama melakukan tindakan penciptaan nah kalau Bapak Yesus dan roh kudus menurut Alkitab sama-sama melakukan tindakan penciptaan maka kita disitu harus di trinity harus harus di trinity dan bukan hanya itu yuk ingat di dalam perjanjian baru salah satu bagian yang terkenal luoma pasal 8 mengatakan kita ini apa namanya diselamatkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus coba yuk pikir baik-baik kalimat itu jadi kita harus serupa dengan gambaran Kristus itu berarti original patternnya itu bukan kita tapi Kristus jadi kita diciptakan menurut gambar Kristus maka waktu kita diselamatkan kita ditransformasi untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus nah dasar teologikal backgroundnya itu ada dimana kejadian pasal 1 kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan menurut perjanjian baru Allah yang gambarnya yang menurut gambarnya kita diciptakan itu Kristus jadi kejadian pasal 1 itu harus trinitarian harus berdasarkan pembacaan teologikal kanonikal dan juga eksegetikal itu harus harus trinitarian harus trinitarian jadi ini teks yang memang banyak bidat itu akan mencoba berdansa bergoyang-goyang disana sini untuk bilang itu divine counsel itu pluralis majestatis tapi itu will not do ya tidak bisa tidak bisa itu harus trinitarian kalau you menerapkan prinsip-prinsip membaca Alkitab yang baik kemudian ini menarik sekali ya saya pasal 8 ayat 16 ini juga pola rangkap 3 kalau saudara perhatikan itu kalau you baca mulai dari ayat pertama dan seterusnya aku disitu adalah Yahweh jadi aku adalah alfa dan omega aku, 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 aku aku disitu yang apa namanya orang pertama tunggal itu itu yang ngomong disitu adalah Yahweh sendiri tapi yang menarikan adalah begitu sampai di ayat yang ke-16 jadi aku yang disini ini adalah Yahweh ini Yahweh ini tapi di ayat 16 dia bilang begini Tuhan Allah mengutus aku jadi ini Yahweh tapi dia bilang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya rohnya saudara lihat tiga pribadi itu disebutkan di dalam ayat itu jadi konsep tentang roh kudus itu bukan baru ada di dalam perjanjian baru itu sudah ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian lama disana sini sudah memberikan hints mengenai the trinity dan tadi saya bilang ada banyak cara untuk membuktikan itu tapi ini hanya cara yang ringkas saja itu Yesaya pasal 48 ayat 16 satu contoh lagi dari perjanjian lama kemudian kita pindah kepada perjanjian baru nah ini juga next slide di Yesaya pasal Yes Yesaya pasal 63 ayat 8 sampai 14 alasan saya menggunakan NIV karena terjemahan LAI 1 terjemahan LAI yang saudara baca itu salah menerjemahkan salah menerjemahkan ayat yang sebentar my people destroy distress and the angel of his presence ya salah menerjemahkan ayat yang ke sembilan jadi itu saya pakai NIV karena rupanya LAI itu menggunakan Septuaginta sebagai dasar terjemahannya tapi NIV mengacu kepada masoretic teksnya mengacu kepada naskai beraninya karena ingat terjemahan Septuaginta itu banyak mempengaruhi apa namanya terjemahan LAI jadi khusus di ayat yang ke sembilan itu ada salah terjemahkan kalau you baca teks ini sebaiknya gunakan yang NIV atau Net Bible New English Translation atau beberapa versi berbahasa Inggris yang baik tapi poin saya adalah begini kalau saudara mulai baca ayat sembilan sampai dengan ayat 63 ayat yang ke 14 berahkan dia tiga pribadi itu disitu dan ini juga teks yang menarik karena sebenarnya dia refer back refer kembali kepada peristiwa keluaran eksodus dari Mesir artinya kalau ini teks bicara tentang detrimiti maka biological necessity yang menyelamatkan Israel dari Mesir itu adalah detrimiti itu adalah alat ritunggal karena ini bicara tentang eksodus saya bicara balik mengenai eksodus jadi saudara perhatikan ayat yang ke 8 dia menyebut Israel sebagai sons kalau dia menyebut Israel sebagai sons secara implikasi dia siapa bagi Israel father dia bapak bagi Israel karena ingat keluaran pasal yang ke 3 yang ke 3 Israel disebut sebagai anakku yang sulung jadi kalau Israel itu sons maka Yahweh adalah bapak jadi ayat yang ke-9 bicara tentang bapak my people sons will not be false jadi ini bicara tentang bapak kemudian di ayat yang ke-9 the angel of his presence save them malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka nah kenapa ini sangat penting karena di dalam pentateuk lima kitab Musa itu ada satu sosok namanya malak Yahweh malaikat Tuhan yang disebut malak Yahweh tapi sebenarnya dia disebut Yahweh juga misalnya keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 because my name is in him namaku ada di dalam dia kemudian ayat yang ke-25 itu dia disebut sebagai Tuhan Allahmu jadi dia disebut malaikat Tuhan tapi dia disebut sebagai Tuhan Allahmu itu istilah di dalam perjanjian lama untuk sosok prainkarnasi Yesus jadi istilah malaikat sebenarnya tidak berarti tidak harus berarti yang bersayap karena Yohanes Pembaptis juga disebut Angelos malaikat tapi kan tidak berarti Yohanes Pembaptis itu bersayap istilah malaikat itu sebenarnya hanya berarti messenger utusan jadi bicara tentang function nah karena dia diutus untuk menyelamatkan Israel maka dia disebut Malak Yahweh di dalam perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat Tuhan jadi ada dua sosok ilahi yang sudah disebutkan disini Bapak kemudian apa namanya the angel of his presence kemudian ada satu satu istilah lagi disini disini di ayat 12 his glorious arm of power tangan kekuasaan nah istilah arm tangan itu sebenarnya di dalam di dalam perjanjian lama itu istilah metaforik untuk mesias jadi tangan kekuasaan Tuhan itu istilah simbolik istilah metaforik untuk mesias jadi saudara lihat the malak the angel of his presence that his glorious heart of power itu merujuk kepada sosok yang sama mesias di dalam perjanjian lama dan itu divine itu ilahi lalu satu pribadi lagi disebutkan disini mereka memberontak dan mendukakan his holy spirit nah kalau roh kudus itu bisa didukacitakan mendukakan roh kudus dia harus persendong karena power itu tidak punya perasaan tidak punya dukacita kamu tidak bisa bilang kepada angin menangis angin meraung angin berdukacita ya secara puitis mungkin bisa ya tapi secara kenyataan tidak bisa kamu tahu angin itu tidak mungkin menangis angin itu tidak mungkin berdukacita atau misalnya tenaga listrik ini listrik ini kan power kan kamu tidak bisa bilang begini tenaga listriknya menangis terseduh-seduh tidak bisa karena listrik itu tidak punya tidak punya perasaan dia tidak bisa berdukacita listriknya hanya bisa bikin ini kita punya lampu saja dia tidak bisa menangis dia tidak bisa tertawa dia tidak bisa berdukacita hanya person yang bisa berdukacita jadi roh kudus itu tidak mungkin hanya kuasa even di dalam perjanjian lama even di dalam perjanjian lama jadi di dalam Yesaya kita melihat hints tentang the trinity itu ada di sana artinya poin saya itu begini jangan pikir bahwa the trinity itu baru dikenal diajarikan oleh Yesus di dalam perjanjian baru Musa percaya the trinity Israel kuno keluar dari Mesir percaya the trinity semua nabi perjanjian lama percaya the trinity karena Yesaya waktu bicara tentang eksodus dia bilang yang menyelamatkan Israel dari Mesir itu the trinity the trinity jadi the trinity itu bukan baru ada di dalam perjanjian baru itu all over perjanjian lama ada di mana-mana di dalam perjanjian lama saya bisa kasih kamu kuliah satu semester hanya tentang the trinity dari dalam perjanjian lama kemudian perjanjian baru next slide kita lihat saja beberapa ayat yang terkenal ya ini waktu pembaptisan Yesus iam Yesus melihat roh Allah jadi Yesus keluar dari air melihat roh Allah jadi Yesus roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan jadi tidak mungkin pribadi yang sama one is one is pentakostalism itu pasti ajaran sesat karena Yesus sedang dibaptis kemudian roh kudus itu kan apa namanya entitas yang sendirikan turun dalam wujud burung merpati kemudian ada suara dari surga one is pentakostalism itu absurd secara logik karena tidak mungkin ini one is ini harus berbeda personenya harus berbeda ini pembaptisan Yesus kemudian ayat yang terkenal next slide matius pasal 28 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama nah dalam bahasa Yunani dalam nama in the name of dalam entonoma itu simular tunggal tunggal ini satu komposisi yang sangat menarik jadi simular tunggal entonoma bentuk neuternya itu simular nama itu tunggal tapi the father of the father and of the son and of the holy spirit itu personenya yang berbeda jadi single name tapi personenya berbeda itu sebenarnya kita percaya Yahweh itu satu tapi personenya berbeda jadi Yesus adalah Yahweh Ruh Kudus adalah Yahweh Bapak adalah Yahweh hanya satu Yahweh tapi personenya berbeda ya nah dan saya bisa perlihatkan itu bagi saudara dari PL PL itu sangat menarik sekali nanti kalau pulang sebelum kita lihat bukti yang terakhir baca kejadian pasal 19 ayat yang ke-24 jadi ada Yahweh di bumi yang meminta hujan dan api dan belirang turun from Yahweh out of heaven jadi ada Yahweh di surga ada Yahweh di bumi wow itu menarik sekali itu dalam bahasa ibraninya sangat menarik sekali ya nah bukti yang terakhir ini para pendeta harus menghafal ayat ini karena kalau menutup mendoakan ucapan berkat menutup kebaktian kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam surat-surat Paulus kalau dia hanya gunakan Allah itu dia sering gunakan itu untuk Bapak jadi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus makanya gereja itu harus trinitarian karena apa namanya ibadah itu ditabiskan dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan doa berkat juga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus tinggal menyertai kamu sekalian sampai Maranatha jadi dari awal sampai dengan akhir itu trinitarian worship kita harus trinitarian doa kita harus trinitarian lagu-lagu kita harus trinitarian misi kita harus trinitarian penginjilan kita harus trinitarian hidup kita harus hidup yang trinitarian everything harus trinitarian itu orang Kristen amin ya kita sampai disini ya nanti kalau ada pertanyaan simpan itu untuk besok dicatat dulu ya ya oke thank you selamat menikmati selamat menikmati